gue benci gue sama orang ego2aude bener gue gak benci ada gue para musik 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 dinero Halo Tortoolovers Selamat pagi semuanya Oke Ini pagi-pagi banget subuh-subuh ya Okey tadi kalian dos dah could nonton video cupliknya Kenapa Jadi ceritanya gini Aku langsung jelasin biar langsung ke poinnya Jadi kemarin itu waktu aku baru datang TAMLI aku gak ketemu ya Setelah itu Pagi turun nah disitu Lalu kita lagi nengokin garaga, nah disitu ada aku, ada Audrey, terus ada Paji juga, dan ada kameramen juga. Nah, awal ceritanya itu gimana sih? Nah ini nih aku kasih tau, awal ceritanya kenapa sampe Paji tuh bisa marah. Nih, kayak gini nih pertamanya. Bang, dia gede banget bang, size-nya. Makanya gue bilang, gampang pake tangan. Aduh, jangan deh. Tuh, dan ini gak nyakiti. Kalo lu gak bisa, termasuk temen-temen yang juga nonton dan gak bisa, gak usah nekat kalo gak mau mati. Jangan nyalahin Paji terus karena kebodohan sendiri. Gitu. Oke. Jadi udah bener gitu loh posisinya kan. Gak mau. Cuman kalian liat deh guys, dia punya pattern yang bagus banget ya. Garaga itu warnanya lebih muda pak. Maksudnya dia punya corak dari King Cobra lain tuh. Biasanya kan. Dia gak love lagi. Dia liat Nia. Gak lu dari ini nih? Bukan. Dia itu dari tadi. Oh dari liat Panji kecil? Gak ada liat Galul, gak ada liat lu. Dia liat-liat lu. Gak ada liat gua juga nih tuh tuh. Cuman liat dengan dia. Bener-bener. Gue gak ngaran dari tadi. Gue gak nyuruh tuh liat. Tuh. Lagi mana? Samperin coba, Ji. Maju sampe segua aja sini. Sampe sini aja. Enggak. Bang, aku mau tanya. Kenapa dia flapnya buka-tutup, buka-tutup, kenapa gitu? Dan Garaga berat. Boker. Enggak, serius. Iya ini boker di sini. Dia tuh parno. Oh my God. Lihat, lihat, lihat. Eh jangan, jangan. Jangan. Audrey gak akan tolong jawab kalo lu gigit. Demi Allah gue gak bercanda. Dan gue juga sama gak akan. Jangan nurutin dia ego dia. Gue benci gue sama orang ego tuh Audrey. Bener gue gak bercanda. Gue parahin lu lu. Gak, bener. Gak usah di... Gak usah dikat lu. Kurang aja. Parah lu ngorbanin orang lain demi gambar lu. Ngacau Audrey. Eh gak suka gue. Ego boleh ego bos. Tapi ngitung pake otak lu. Maaf, maaf, maaf. Lu mikir pake otak gak? Gak hitung pake otak gak? Aneh gue egois. Enggak suka gue. Bang ini tadi kencing atau? Enggak tau dulu. Ini lu jangan gitu bos. Iya, maaf bang. Gak suka gue. Ngacau lu ngupirain kameramen lu lu anjing. Gue gak suka gitu lu. Mohon maaf ya. Keselamatan orang lebih berharga buat gue gitu lu. Iya bang. Karena ini rumah gue Dre. Paham. Kalo andai dia dipatok. Bukan lu yang repot. Gua yang kena. Gua yang disalahin. Karena lu. Gak kasian udah gua tolong lu. Lu. Mau liat garaga. Gua kasih liat. Mau yang kurang ajar. Jangan gitu kok. Iya, iya. Paham bang. Gila gua udah hargain. Lu kok lu yang kurang ajar kok. Jangan gitu lah. Gak boleh kok. Siap bang. Siap. Sekali lagi harus di. Enggak. Harus ditanamkan bahwa memang gak boleh sedeket itu sama lu. Makanya gua kasih bukti. Bukannya mau bercanda sama garaga. Biar orang-orang yang selama ini bikin gua kesel. Gua udah sabar. Gua udah bener. Tapi dikira anjingnya setting kok. Siapa yang gak marah. Iya. Gua rawat dia pakai hati. Eh lu yang gak rawat gak ngapa-ngapain. Kurang ngajarnya banyak. Ngerti gak. Jadi gini lu. Lu rawat kagak. Hmm. Bisa ngerti juga kagak. Hmm. Hah. Jadi pawan atau profesinya juga bukan. Betul. Boroboro gitu lu. Pelestari. Hmm. Cuma ngerti teori. Hmm. Dan gak ngelakuin apa-apa. Sok tau tentang yang ngelakuin ngobrat. Woy. Gua dari kecil sama uler. Tau apa lu soal uler. Jangan soal teori yang dibahas sekarang. Bagaimana cara lu bisa sedekat ini sama uler. Dia gak gigit. Pakai hati. Bukan pake hu. Gua pawan lu bukan. Selesai. Ya. Si lu udah ketauan. Kalau urusan ini gua gak bisa berbicara. Nah statement gua salah dimana. Betul bos. Benar banget. Gua marah wajar. Ya. Karena memang lu yang dari awal memang. Lu kalau gak suka. Atau siapapun yang gak suka. Lu pahami ini. Jangan lu bilang orang yang udah mulai mau peduli. Buat gak bunuh uler. Setuju banget. Ya suh. Lu gak kedukung program yang udah jelas adanya. Setuju banget. Ayo. Dia mati sama semuanya. Kalau misalkan gua udah marah disini. Macau. Gitu loh. Bukan gitu. Emang gua harus membuat. Gebrakan ini. Kenapa? Gara-gara gua keluarin lagi. Satu-satunya gitu loh. Untuk kasih tau orang-orang yang gak paham tentang program ini. Biar paham. Ya biar gak dianggap cuma cari duit. Gitu loh. Gua cuma marah kalau ular disepelein. Dan nyawa orang juga disepelein. Karena gue bukan pecinta ular bos. Gua pelestari ular. Oke. Gua gak makan ular. Gitu loh. Dan gua bukan pelestari lelek kucing atau anjing. Apalagi orang hutan yang lain bodo amat. Gua gak ngerti. Bukan bidang gue. Bukannya gua gak sayang. Karena gua gak ngerti. Daripada gua so tau. Dan bego. Udah bego so tau. Orang yang lagi ngerti. Ngerjain manggul orang hutan dari satu shelter ke shelter lain. Gua protes. Jangan gitu caranya bawa pake helikopter. Gua bayarin kaga. Gua bantuin kaga. Gua protes iye. Gak beda orang-orang yang kayak gitu ke gua sekarang. Bantuin kaga. Ngikutin kaga. Ngedukasi juga kaga. Teorinya sok iye sok jago. Berusaha bisa punya statement yang bener. Lu siapa? Antara lu peneliti atau bukan pun gua gak akan pernah setuju lu ahli. Sini. Deketin jarang ga depan gue. Gitu loh. Pake hati ya. Jangan pake hook. Gak bisa. Atau lu bawa ulert kinkobras sendiri. Deketin ke gue semuanya. Bukannya gua sombong. Yang sombong kurang ajar sih. Kudu sih emang ya. Kudu sekali-kali mah sombong. Emang biar gak kurang ajar orang. Lama-lama gua penat gitu loh. Setuju bang. Eh gua ngasih makan hewan. Gua gak mau nafik. Dari dokumentasi gua ngerawat nih anak-anak ini udah semua. Makin kesini makin kesini ternyata Pak Anji makin marah men. Walaupun Audrey sudah bilang bang maaf bang. Pak sorry pak. Tapi tetep aja. Karena emosi emosi emosi. Akhirnya dia gak cuma bahas tentang kesalahannya Audrey ya. Karena nyuruh kameramenya buat maju. Takut nyanti ke patok atau gimana. Beleber-bleber sampai bawa-bawa. Keepernya yang lama yaitu Alpih sama Kafa. Orang-orang yang gak ngerawat ular disini kayak Alpih Kafa dan lain-lain. Gua kisir karena gak bener mati terus ular gue. Gua kerja siang malem. Buat merjuangin hidupnya sama pakan hewan gue. Dikasih makan kagak. Gua blok gitu loh. Gua balik hewan gua mati. Gua tanya kapan matinya? Gak ada fotonya. Dio minggu yang lalu. Maka gua dikasih lolohan karet. Dokter kombo ya operasinya. Jabari yang bawa. Lu tau gak lu? Makanya gua suruh pulang. Udah kita baikin dateng kesini kerja. Bukan jadi temen. Beda sama lukoh sama ini. Gua ajarin ibarat lagi nge-youtube apa. Kurang gimana. Tau-tau kurang ngajar gak ngerawat hewan gue. Kurang ngajar namanya. Dia ngejalekin gua ke siapapun. Gua gak marah. Gua gak pernah peduli soal itu. Gua dikosipin sampai mati. Gua gak pernah reasi. Eh tapi hati-hati lu. Ganggu soal program gua menyelamatin uler. Wah itu lu jadi perang sama gue lu. Itungannya lu udah bukan temen gua atau siapapun. Dan gua gak peduli itu dimusuhi atau enggak. Karena gua dari kecil hidup sama nih. Maluk gitu lu. Jangan gitu. Itungannya. Siap bang. Gua itu bukan reptiler. Bukan pecinta. Bukan pelestari. Gua perusaha. Gua pake listrik. Gua pake motor. Gua bukan tarsan. Lu juga sama semua yang nonton di vlog. Sama semuanya. Munafik kalo lu bilang lu pelestari. Walaupun lu ngelestariin. Kalo lu masih tinggal di kota pake listrik. Dan pake motor. Apalagi lu nonton Youtube pake HP. Yang dapet itu bahan bakui dari alam semua. Lu itu pemanfaat alam. Tapi gak bermanfaat kalo gak ngelakuin apa-apa untuk alam. Mendingan gue yang perusaha. Tapi ngelakuin apa untuk alam. Dan gue bermanfaat untuk mereka. Walaupun mereka gua rawat disini sekalipun. Mau gua lepas atau enggak juga gak apa-apa. Yang penting mereka sehat. Ketiba gua lepas lu ambil lu ketok juga ujung-ujungnya. Gak ada sadar-sadarnya lu pada semua orang ya manusia. Gua yang bukan manusia aja gini. Ya kalo manusia gak akan marah. Ya gua bukan manusia marah. Anggap aja gua setan. Setan aja peduli. Lu manusia kagak. Bego terus. Gak bijaksana terus. Munafik terus. Ego terus. Pura-pura terus. Mending gua yang gak pura-pura. Tapi bener. Silahkan. Nilai sendiri. Mana yang bener mana yang kagak. Gitu loh. Yang bener. Itu akan tetep berjalan. Baik dia mengupload video atau tidak. Dan kalo yang ngerti dan ngikutin konten gua. Pada bingung. Kenapa gua gak ke alam. Kenapa gua gak nge-review garaga. Kenapa gua cuma bikin kompilasi. Kenapa bang? Karena gua pengen membuktikan. Gua bisa berkarya dengan karya bukan dengan ular. Mohon maaf. Gua kreator. Siap. Gua bukan pemanfaat dan eksploitator. Ular. Gua sahabat ular. Dan gua adalah panji yang gede dan makan dari duit. Yang selama ini. Orang. Ya. Nonton gue. Dapet fee. Gua gak tau. Dulu baru-baru dibayar. Gua dijauhin. Mungkin karena mereka suka. Dari dulu gua main sama ular. Ya gua dapet fee. Di youtube. Gua sadar. Kalo itu salah. Karena jahat pak. Eksploitasi itu kayak gitu. Karena waktu itu kapitalis. Mohon maaf. Sekarang saya sudah mandiri. Ya. Gitu loh. Itungannya. Kenapa posisinya. Gua bawa nih. Satu anak. Yang mirip gua kesini. Gak usah mikir. Ini loh mukanya mirip sama gua lah. Gua yang tau dia dari mana asalnya. Intinya dia sama gua sedara. Bukan anak gue. Bukan juga siapa-siapa. Dia gue. Kenapa lu pada ada. Dan Audrey yang bukan dream team ada. Dan harus terjadi hari Inden. Gak lu yang dari dream team juga ada gitu loh. Dan harus nyaksiin hari ini. Biar kalian semua tau. Bahwa ini bukan dibuat-buat. Kita tidak berdrama. Dan kita bukan content creator drama. Bukan. Tapi kalian lagi nonton drama realitas. Kehidupan manusia yang asli. Gitu loh. Membuat gitu loh. Kreativitas dan dokumentasi. Ya. Pestarian yang nyata. Bukan dibuat-buat. Gak ada disini yang dibuat-buat. Gak ada disini lampu yang mati hidup sendiri. Gak ada seek ring yang dimainin. Semuanya dari frekasi badan gua yang marah ini. Mau apa. Gitu loh. Semua orang gak kelebihan tapi gak pernah diliatin kok. Tapi sekali-kali gua akan lihat gitu. Jadi kemarin gua udah ngeriatin waktu gigit gua sempur sempet. Kalian gak ngeh. Bukannya gua sombong-mongong matap. Pengerti dong. Gak usah harus bikin gua kayak gini. Gitu loh. Terserah. Abis ini lu pada nerima gua dengan konten gua yang memang gak gimana atau tidak sekalipun. Yang waras gua rasa akan mendukung. Yang tidak gua rasa akan tetap memusuhi. Gua tidak akan pernah bisa membuat orang itu suka atau tidak sama gua. Tapi gua bisa menyampaikan aspirasi yang gua miliki dan pendapat yang gua punya untuk banyak orang. Bahwa ini adalah bener. Gua tidak berpura-pura. Gua tidak mengandalkan donasi. Gua bukan peminta donasi. Mending gua gak makan daripada udara atau hewan gua gak makan. Makanya mending lu gua usir daripada hewan gua yang gak diurus. Mohon maaf ya kak pak ya. Gitu ya. Mohon maaf Pak Pui. Saya udah baik lah untuk anak gua itu. Dan mereka gak punya jasa apapun untuk saya loh. Hati-hati. Saya baik loh ke mereka. Siap bang. Gitu Be. Gak biasa ceritanya Bang Panji ini ya. Nah. Sangat menginspirasi. Makanya saya tegas di sini. Mohon maaf koko. Makanya koko harus tahu. Gitu loh. Dalam artian mau dia berak dimanapun kok. Bagi saya gak masalah kok. Dia awak saya berak di kasur saya aja saya gak marahin. Lalu mah udah tahu kok saya sayangnya kayak gimana ke binatang. Iya. Jadi binatang yang cuma gitu loh. Memarahi binatang. Karena saya manusia. Saya ngerti kalau binatang bodoh. Gitu loh. Saking bodohnya binatang. Jadi dia gak akan ngerti berak dimana kek. Wah biasa tinggal di hutan kok. Hanya manusia dari hutan yang gak bisa memahami hal. Atau sesuatu yang disampaikan manusia lain. Karena dia dari hutan kok. Iya. Dia gak pinter. Bodoh. Jadi buat temen-temen pagi nih. Atau siapapun netizen Indonesia yang memang kalian pinter. Bukan dari hutan. Dan kalian gak tinggal di hutan. Ya. Kalian pasti beretika. Kalian logis dan kalian juga punya pola pikir yang. Ya. Betul. Bener. Tapi kalian secara gak langsung sama kayak saya. Perusaha. Karena pake listrik. Dan nonton video ini. Dan listriknya dari mana? Ya dari PLTU. Ya dari PLTA. Yang akhirnya dapet itu dari mana sumber tenaganya? Ngorbanin. Alhamdulillah. Apakah itu salah? Enggak. Gue butuh. Gila juga tinggal di hutan. Tapi kan ada reklamasi. Ada rehabilitasi. Betul. Ada semua program yang bisa dimanfaatkan untuk. Itu diambil dan kemudian ditata ulang. Tapi belum banyak yang sadar buat pelestarikan. Gue harus banget pake listrik. Setan aja bisa tau kapan listrik gue mati atau enggak disini. Ini tempat listrik lu ya gue bilang. Kurang ngajar lu. Kesian makhluk lain yang hidup dan rusak dan agar listrik rumah ini nyala terus. Gak usah disuruh dia tau. Kapan mati kapan hidup. Gak pernah ada tempat gue yang mati hidupin. Gingin setan yang tinggal disini aja yang numpang tinggal sama gue disini. Gue muja ngipri. Gue hina hina gue buli buli. Boro-boro muja. Gak ada. Setan lu cuma gue kasih numpang. Masuk gak gak? Masuk nih. Kasian. Masuk nih. Marah-marahnya juga udah temen-temen. Udah marah-marahnya. Kayak orang sawan ntar gue marah-marah. Dung sangka gue stress lagi. Orang gue bohongan doang. Ternyata itu semuanya adalah prank kawan-kawan. Itu sebenernya prank sebenernya. Jadi aku sama Panju udah ngerancanain itu. Ya kan. Kita perlu yang namanya shock nih. Shock apa ya berarti ya. Kejutan lah ya. Kejutan buat Audrey. Dia kalau mau masuk Black House itu emang harus ada sedikit kejutan. Ya ternyata Audrey kena. Ya seperti itulah. Jadi yang tadi dibicarain itu cuma. Ya apa namanya. Curhatan-curhatan gak jelasnya si Panji lah. Sebenernya gak-gak-gak. Gak aneh-gak gitu. Dan itu pun sudah dijelasin sama Panji. Bahwa semuanya itu sebenernya baik-baik aja. Itu semuanya cuma prank. Cuma. Maaf. Padahal kan ini pake gimbal ini ya panjang ini ya. Sepanjang. Selamat datang di Black House. Sorry ya. Apa-apa. Lihat dulu nih. Nih lihat dulu nih. Sorry. Tentangnya anda diterima di sini ya. Sorry. Sorry. Gua jadi mau marah-marah sekarang ini. Sangat kuat gua dimarahin ternyata. Sama kelas-kelas. Oke. Pokoknya. Gak gak. Serius-serius. Ini gua buka. Sorry ya. Alfri. Kapa. Kebawah-kebawah juga. Gak. Kapa-kapa itu pulang. Gua Semedang. Dia ada usaha. Gua mikir kapa sama Alfri. Kapa posisinya di Black House terus. Kapan dia yang maju, Anji? Gua mikir gitu. Karena posisinya. Ya ke Black House itu harus dibangun. Harus. Orang-orang yang baik. Sama kita di sini. Sama hewan di sini. Itu memang kita harus. Support. Iya. Jadi jangan dulu. Kita ikat terus. Karena di sini mereka hitung-hitungnya. Pesantren lah. Gitu luas. Mimba ilmu. Apri kan subscribernya banyak. Apa udah juga. Masa di sini terus. Ngurus hewan. Sampai kapan. Gak tanya-tanya. Makanya sekarang digantiin sama Dhani. Sama yang lain kadang-kadang bantu. Bukan juga soal yutan itu. Itu kan keren. Gua kan ada. Ekti. Ya. Jango sekali. Jango. Anda. Cocok mendapatkan Pram TV. Ini kalau selalu nge-prank itu. Harus gitu. Ini sewan-sewan pada gue aja. Masalah gue. Apa. 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 yang gue tadi bising-bising sama si Jaluh. Sampai. Mampus. Jadi gitu kok. Mampun-mampun lah. Tandanya anda di terima di Blakemore. Sorry banget ya kok. Udah bikin lu panik dan bingung. Ya gitulah. Sesuatu yang di setting. Bisa gua bikin. Bahkan nggak lu tebak sekalipun kok. Gua lebih suka membuat hal yang real-real aja sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang terlalu rir Karena ya gitu Dengan berkat dari Tuhan dan anugerah yang gak dipunyai banyak orang Kadang hal konyol yang lu sendiri alami disini Demi Allah gue ngeliat Demi Allah tanya mbaknya lari kan tadi ya Demi Allah bang gue lagi duduk ngetik mereka lah lari Itu terjadi kok Dan kalau lu gak ngalami Lu gak akan percaya dan anggap itu settingan dan drama semata Yang pasti lu gak perlu harus mempercayai Jika itu adalah Ya gaib atau ulah jin Atau maluk halus yang gak lu liat sama sekali disini Anggap itu hanyalah klik surat yang gue miliki dan orang lain gak punya Dan diajarkan oleh Tuhan kok Gak lagi sama manusia itu trik Jadi bingung untuk ditelah dan dipikir secara logis oleh manusia itu sendiri Gue hanya perusahaan alam Perusahaan gak akan disukai Gue hanya berusaha menjadi pelestari dan perduri terhadap semua makhluk kok Karena gue hidup Tidak bisa sendiri Karena masih banyak sekali dan panjang banget ini perjalanan yang harus aku lalui Tanpa kalian Panji bukan siapa-siapa Dan berkat kalian Panji bisa kayak sekarang Terima kasih Selalu dukung dan doain Sehat selalu kalian semua Berkah ya Assalamualaikum Perusahaan alam Saya Rulis dari pamit Bye bye Sub indo by broth3rmax